Misteri hilangnya RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon akhirnya terkuat. Pihak Pasren akhirnya bersuara setelah beberapa waktu kemarin warga unjuk rasa demi mencari Pasren yang disebut menghilang. Mantan RT Pasren ini diketahui menghilang ketika kasus Vina Cirebon mencuat. RT Pasren dituding memberikan keterangan palsu di kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Kesaksiannya ini membuat lima pemuda di kampungnya terjerat pembunuhan Vina dan Eki hingga difonis penjara seumur hidup. Para terpidana ini membantah ada di lokasi kejadian pada malam kematian Vina dan Eki. Justru di malam itu ada di rumah Pak RT Pasren, dalam kesaksiannya Pasren membantah itu hingga para kuli bangunan itu dipenjara karena tak punya alibi bahwa dia berada di rumah Pak RT di malam itu. Atas hal ini warga meminta RT Pasren jujur agar apa adanya namun keberadaannya hilang ketika kasus Vina ini mencuat. Setelah sekian lama menghilang dan bungkam, pihak RT Pasren akhirnya bersuara. Kuasa hukum Abdul Pasren, Pitra Romadoni Nasution menjelaskan bahwa Pasren dalam kasus Vina ini tidak melarikan diri. Tetapi hanya ingin suasana yang aman dan nyaman dari perilaku intimidasi. Pitra menjelaskan bahwa kliennya itu merasa diintimidasi dalam perkara kasus Vina Cirebon ini. Intimidasi yang dialami Pasren ini dibuktikan dengan adanya aksi unjuk rasa pada malam hari. Ia juga menyeroti adanya bukti para warga yang membawa poster bertuliskan, dicari RT Pasren, selama aksi tersebut. Sehingga kliennya sulit hidup tenang kalau terus-terusan seperti ini. Kuasa hukum Pegitoni RM menantang hakim PEN Bandung, Eman Sulaiman untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, Aeb juga mengaku mengenali Pegi Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu Aeb juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Pegi Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar Aeb dihadirkan dalam persidangan tersebut. Saya sudah mengancam silakan hakim hadirkan Aeb yang awalnya dalam konferensi Polda itu diantaranya pengakuan Aeb, kata dia. Tony pun siap mencecar Aeb dan menduga bisa saja sebenarnya Aeb yang terlibat dalam kasus Vina. Kami akan cecar, Aeb, siapa tahu jangan-jangan Aeb terlibat, kata dia. Tak hanya Aeb, Tony Rem juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Pegi Setiawan. Menurut kakaknya, Beni Indrayana, Sudirman sekolah di SD yang bersebelahan dengan Pegi. Tony pun berharap agar dua saksi itu bisa dihadirkan dalam persidangan. Jadi hanya dua itu, yaitu keterangan Aeb dan terpidana Sudirman, silakan hadirkan pasti kami cecar, jelasnya. Namun jika Polda Jabar tak bisa menghadirkan keduanya, ia meyakini kalau adanya dugaan rekayasa saksi itu benar adanya. Sehingga keputusannya tidak dihadirkan, kami menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar, kata Tony. Terungkap fakta terbaru kasus Vina, ternyata Vina sempat dijemput oleh dua orang wanita di malam kejadian. Kakak kandung almarhum Vina, Marliana mengungkap ciri-ciri dua wanita tersebut. Identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Pegi Setiawan, Tony RM. Menurut Tony dari keterangan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Marliana mengatakan kalau satu wanita lagi mirip dengan Andi Malinda Putri Utami, atau Linda. Sebelum kejadian itu, selepas Isya, Vina dijemput oleh dua wanita. Posisinya di jalan yang pergi sama adik saya itu waktu itu perempuan, gak tahu siapa. Perempuan gonceng 31 motor, kata Marliana dikutip dari YouTube Uyakuya, Senin, 1 Juli 2024. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Mereka nunggu di motor, temannya cewek, satu gemuk satu kurus, kata dia. Kepada Tony RM, Marliana mengatakan kalau salah satunya bernama Mega. Sementara untuk satu teman Vina lainnya, Marliana tidak mengenalinya. Namun ia kukuh kalau temannya yang satu itu berperawakan kurus mirip dengan Linda. Yang kurus itu saya bilang mirip Linda kurusnya, cuma kan Linda bilang gak pernah kesini, mungkin saya salah. Soalnya mukanya kan saya gak lihat karena di motor, Beber Marliana. Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Pada Senin, 1 Juli 2024. Sebelum sidang dilakukan, Peggy sempat mendapatkan pesan dari ibu kandungnya Kartini. Kartini hadir dengan mengenakan pakaian berwarna hijau toska. Dalam ruang sidang, Kartini nampak cemas, bahkan ia juga terlihat mengerutkan dahinya. Kartini mengaku sebelum sidang pra-peradilan ini, dirinya sempat berbincang dengan Peggy Setiawan. Kartini menyebut, Peggy saat ini dalam kondisi baik dan jauh lebih tenang untuk menghadapi proses hukum. Ia juga sempat memberikan semangat agar sang anak tabah menjalani persidangan. Terima kasih telah menonton! Kemenangan Peggy Setiawan di pra-peradilan, menurut Tony RM tampaknya sudah di depan mata. Hal itu dikarenakan tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tidak memiliki alat bukti berupa saksi yang menguatkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Pada sidang pra-peradilan hari ini, Senin, 1 Juli 2024, Polda Jabar mengatakan akan membawa saksi ahli satu orang dan dokumen. Alat bukti tersebut akan dihadirkan di lanjutan sidang pra-peradilan Peggy pada Kamis, 4 Juli 2024. Sementara tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan menghadirkan alat bukti pada Rabu, 3 Juli 2024. Alat bukti yang akan dibawa ke persidangan yakni berupa saksi, saksi ahli, dan dokumen atau surat. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim Pen Bandung, Eman Sulaiman, untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, Aeb juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu Aeb juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar Aeb dihadirkan dalam persidangan tersebut. Tony pun siap mencecar Aeb dan menduga bisa saja sebenarnya Aeb yang terlibat dalam kasus Vina. Tak hanya Aeb, Tony RM juga meminta Hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Keluarga terpidana kasus Vina Cirebon telah melaporkan Ketua RT Abdul Pasren kepada polisi. Hal itu setelah Abdul Pasren diduga membuat keterangan palsu dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 lalu. Tim kuasa hukum Abdul Pasren pun menanggapi laporan tersebut. Menurut mereka, laporan tersebut dapat menjadi ancaman pidana balik. Pitra Romadoni Nasution, salah satu anggota tim kuasa hukum Abdul Pasren menyatakan bahwa laporan yang dilakukan oleh keluarga terpidana merupakan upaya hukum yang sah untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kami menilai itu hanyalah upaya hukum keluarga terpidana untuk membuat nofum dalam mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, ujar Pitra saat menggelar konferensi pers di wilayah Cirebon, Senin, 1 Juli 2024. Namun, Pitra menegaskan bahwa laporan tersebut tidak dapat dijadikan nofum jika tuduhan terhadap Abdul Pasren tidak terbukti. Tapi ingat, jangan laporan ke polisi ini dijadikan nofum, tapi kenyataannya Pak Pasren ini tidak memberikan keterangan palsu, sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka, ucapnya. Sehingga, lebih lanjut Pitra menjelaskan, konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh pelapor jika laporan mereka dihentikan oleh kepolisian atau terbukti tidak cukup bukti. Maka, konsekuensi hukumnya akan berdampak kepada pelapor. Apabila laporan tersebut dihentikan oleh kepolisian atau tidak cukup bukti atau bukanlah tindak pidana, ingat konsekuensinya telah diatur di dalam Kitab Hukum Pidana sebagaimana disebutkan dengan laporan palsu atau fitnah dan pencemaran nama baik. Jelas dia. Polda Jabar ternyata tak membawa Sudirman sebagai saksi di Sidang Praperadilan Pegi Setiawan. Polda Jabar hanya membawa satu saksi ahli ke Sidang Praperadilan Pegi Setiawan. Hal ini membuat tim Pegi Setiawan semakin yakin bahwa penyidik Polda Jabar tak memiliki saksi di kasus FINA. Hakim Eman Sulaiman awalnya menanyakan kesiapan dua belah pihak untuk agenda Sidang Praperadilan Pegi Setiawan pada Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Ada berapa saksi? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim Polda Jabar di Sidang Praperadilan Pegi Setiawan pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat, di sini, tim Pegi, juga surat, saksi dan ahli, Rabu. Di sini, tim Polda Jabar, surat dan ahli, kata Hakim Eman Sulaiman. Kabit Hukum Polda Jabar Kombes Nurhadi Handayani menyatakan memang hanya membawa satu orang saksi, yakni saksi ahli. Dari Polda, Jabar, saksi ahli satu saja, kata Kombes Nurhadi Handayani. Walau hanya membawa satu orang saksi ahli, namun Polda Jabar percaya diri bisa mematahkan gugatan Pegi Setiawan di Sidang Praperadilan Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Kita akan bantah dalil-dalil mereka, katanya. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Insang Nasruddin justru semakin yakin bahwa sebenarnya Polda Jabar menetapkan tersangka tanpa dukungan keterangan saksi. Saksi tidak ada, makanya rasa-rasanya logika hukum saya meyakinkan tidak ada saksi dalam perkara ini, kata Insang Nasruddin. Padahal sebelumnya Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa ada satu terpidana kasus Vina yang mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. Ini foto Pegi tahun 2016 yang diambil penyidik saat penggera bekan di foto dan ditunjukkan ke pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkannya ia ini Pegi, ini pelakunya, kata Irjen Sandi Nugroho. Sedangkan kakak Sudirman, Beni Indrayana mengakui bahwa adiknya teman satu sekolah Pegi Setiawan. Kata Beni, Sudirman dan Pegi Setiawan sama-sama sekolah di SD Pelandakan Cirebon. Sama-sama, Sudirman di SD Pelandakan 2, Pegi Setiawan di SD Pelandakan 1, jelasnya. Namun begitu Beni Indrayana tak bisa memastikan apakah Pegi Setiawan dan Sudirman saat itu satu angkatan. Kalau kelasnya kurang tahu soalnya Sudirman banyak gak naiknya sih, katanya. Sedangkan pengacara FINA, Hotman Paris melihat ada perbedaan pada berita acara perkara, BAP, tahun 2016 dengan 2024. 2016 disebut pelakunya 11, 2024 disebut 2 dari DPO, Daftar Pencarian Orang, itu fiktif. 2016 disebut bahwa Pegi adalah pelaku, kata saksi. Tapi 2024, 5 dari pelaku menyatakan bahwa Pegi bukan pelaku, kata Hotman Paris. Hotman Paris meyakini jika jaksa berkuku melimpahkan berkas perkara Pegi Setiawan maka keputusan pengadilan nantinya menjadi janggal. Kalau Pegi dinyatakan bersalah, akan ada 2 putusan yang bertentangan berdasarkan BAP karena ada perbedaan, kata Hotman Paris. Selamat menikmati.